Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan kami, Bayu Pramana Putra dari Karo, Sumatera Utara. Selamat siang Bayu, apa saja update terbaru penyelidikan kasus ini? Baik akhbar dan pemirsa, tadi malam pihak kepolisian dari Polresanakaro telah memberikan keterangannya terkait penyelidikan kasus kebakaran ini yang terjadi. Dan menurut pihak kepolisian, sejauh ini sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi, di mana 5 saksi merupakan warga sekitar yang melihat langsung persiwa kebakaran tersebut. Dan untuk titik api, dekoskop polisian menyampaikan pada saat kejadian, saksi-saksi menyebutkan bahwasannya api sudah berada di dalam rumah dan sudah mulai membesar, dan kemudian para saksi dan warga sekitar ini mencoba untuk menolong korban dengan cara memecahkan etalasi atau steling dagangan milik korban, agar korban bisa dapat keluar. Namun karena api dengan cepat membakar isi rumah, sehingga korban mulai menjauh. Dan juga sempat terjadi beberapa kali suara ledakan, karena korban juga menjual BBM eceran dan gas LPG isi ulang yang mungkin menyebabkan kebakaran semakin cepat membakar isi rumah. Begitu. Dan untuk adanya informasi-informasi dan isu-isu yang beredar di lapangan mengenai dugaan adanya kebakaran ini faktor disengaja, kepolisian sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan yang mendalam. Apakah kebakaran ini diduga adanya faktor kesengajaan atau murni karena terbakar? Begitu akbar. Baik, terima kasih Bayu Pramana Putra mengabarkan langsung dari Karos Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali.